Terima kasih telah menonton Yang perlu dipasang perlindungan baru Alias recall gitu ya Dipanggil kembali untuk dimodifikasi lagi Sistem autopilot milik Tesla ini Ternyata tidak cukup Untuk mencegah penyalahgunaan pengemudi Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skrp Hey yo what's good Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng Hari ini kita akan membahas tentang sebuah film nih geng Film yang satu ini sedang ramai dibahas di luar negeri Karena menyimpan banyak teori konspirasi Atau klu-klu yang berupa kode-kode Dari setiap tayangannya atau framenya Yang seolah-olah memberitahu para penonton Tentang apa yang akan terjadi ke depan Judul film ini adalah Leave the World Behind Yang dirilis pada tanggal 22 November tahun 2023 Sebenarnya udah ada beberapa orang yang mereview film ini Dan film ini dianggap vibe-nya itu seperti psychological horror Bukan horror yang kayak umumnya ya Yang ada hantu atau jumpscare Nggak kayak gitu Ini beda Yang mana psychological horror ini Itu masuk ke dalam kategori film Yang memiliki suasana mencekam sepanjang filmnya Tetapi tidak bercerita tentang hantu-hantu Dan film ini geng Di setiap scene film ini Yang menyimpan klu atau kode-kode tersebut Mengisyaratkan kalau ke depannya Para elit itu sedang merencanakan sesuatu Alias rancangan sistem dunia Yang akan berjalan ke depan Itu sudah diatur Dan di dalam film ini Diberikan beberapa petunjuknya Kenapa film ini menjadi pembahasan banyak orang Dan seolah-olah setiap petunjuk di dalam film ini itu Ada benarnya Nah ini bukan tanpa alasan Karena ini semua gara-gara Si eksekutif produsernya itu Adalah salah satu orang penting Dan berpengaruh di dunia Yaitu Barack Obama dan istrinya Mengapa ketika Barack Obama yang menjadi eksekutif produser Kok film ini menjadi sesuatu gitu Ya ini semua karena klu-klu tersebut Terlihat mengerikan Dan sepertinya masuk akal Penggambarannya itu mengarah kepada Apa yang akan dihadapi oleh umat manusia ke depannya Dan ini semua melibatkan salah satu elit Yaitu Barack Obama Yang dipercaya oleh orang-orang Ya kemungkinan besar dia mengetahui Apa yang sedang direncanakan oleh para elit Untuk sistem tatanan dunia kita Tapi sebelum kita mulai pada pembahasannya Gue kasih peringatan dulu ke kalian Kalau film ini sedikit mengandung spoiler Alias kalau kalian belum nonton Kalian pengen nonton dulu Gak mau dibocorin di konten ini Ya silahkan nonton dulu Tetapi kalau kalian penasaran Pengen dengar inti dari konspirasi film tersebut Kalian boleh silahkan dengarkan konten ini Sekarang langsung aja kita bahas secara lengkap Film yang satu ini di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Terima kasih telah menonton Kita bahas dulu background dari film ini Jadi film ini adalah adaptasi dari novel karya Rumahan Alam Ini namanya Rumahan Alam Jujur gue gak tau spellingnya itu harus spelling Inggris Apa spelling biasa gitu ya Jadi sesuai dengan bahasa Indonesia Kita sebut aja Rumahan Alam namanya Novel dia tersebut diterbitkan pada tahun 2020 Dengan judul yang sama Leave the World Behind Nah cerita di dalam film ini Berawal ketika Amanda Yang diperankan oleh Julia Roberts Dan suaminya Clay Yang diperankan oleh Ethan Hawkey Itu menyewa sebuah rumah mewah selama liburan Bersama dengan kedua anak mereka Yang bernama Archie dan Rose Awalnya semuanya berjalan baik-baik aja nih geng Dan sangat menyenangkan Tetapi tiba-tiba Liburan mereka tersebut Kemudian berubah menjadi sebuah bencana Karena secara mendadak dan tiba-tiba Seorang pria yang bernama Scott Dan anak perempuannya datang ke rumah tersebut Kemudian mengaku sebagai si pemilik rumah Yang disewa oleh Amanda dan Clay Nah Scott ini menyampaikan Kalau sedang ada serangan cyber Serangan cyber yang terjadi Sehingga memutuskan jaringan komunikasi Tidak hanya itu Bahkan di sebagian daerah Sudah mulai mengalami pemadaman listrik Dan akhirnya di saat itu Amanda dan Clay itu sadar Kalau mereka sekarang sedang berada Di tengah-tengah kehancuran dunia Dan selayaknya film pada umumnya Mereka pun harus segera menyelamatkan diri Mungkin disini kalian sudah sedikit paham ya Tentang arah dari film ini Ya film ini bercerita tentang kehancuran dunia Nah sekarang kita akan membahas nih Scene by scene Yang memperlihatkan misteri serta konspirasi-konspirasi Yang akan berhubungan dengan masa depan dunia nyata nantinya Sekarang kita bahas dulu bagian pertamanya Yaitu tentang pembahasan kiamat internet Di bagian pembahasan kiamat internet ini Nanti di sepanjang film ini Kita akan diperlihatkan Kondisi keluarganya Amanda Serta tamu mereka yang bernama Scott Mencoba untuk bertahan hidup Di tengah-tengah serangan cyber Mungkin pada awalnya Semuanya tuh terlihat baik-baik aja Ya orang-orang cuma gak bisa browsing Gak bisa komunikasi Gak bisa nelpon Dan bahkan gak bisa nonton TV Nah tetapi ternyata Serangan cyber tersebut Tidak hanya terjadi di wilayah sekitar rumah mereka aja Tetapi melainkan Terjadi di seluruh Amerika Mereka di saat itu berpikir Seperti biasa Serangan cyber ini Pasti bermula dari para hacker yang menyerang Tetapi ketika Scott Mencoba untuk menggunakan HP satelit Milik tetangga rumah tersebut Ternyata HP satelit itu sendiri Tidak berfungsi Yang mana padahal HP satelit itu akan tetap berfungsi Walaupun sinyal dari HP biasa Tidak berfungsi Di saat itu dia berpikir Apa mungkin HP satelit tersebut Gak ada baterai Atau juga langit sedang tidak cerah Atau mendung Nah biasanya itu akan mempengaruhi HP satelit tersebut Nah ternyata pas dicek HP tersebut Baterainya penuh Dan langit juga cerah Jadi seharusnya Jaringannya kuat Dan jaringannya ada Nah tapi sayangnya HP satelit tersebut Tetap saja tidak bisa digunakan Dan itu artinya Mereka tidak hanya mengalami Kerusakan internet doang Tetapi mereka Mengalami Kerusakan Keseluruhan jaringan Di dalam film itu Akhirnya diperlihatkan Ketika internet tidak ada Akhirnya menyebabkan Bencana lingkungan pun terjadi Yang mana ini mempengaruhi Kepada pola migrasi binatang Yang mana di film itu digambarkan Banyaknya rusa-rusa Terus angsa Yang datang ke daerah rumah mereka Jadi bisa kita lihat disini ya geng Ini mencirikan sebuah gambaran Kiamat internet Ketika manusia tidak bisa lagi Menggunakan jaringan internetnya Maka manusia Akan berbaur dan berdampingan kembali Dengan hewan-hewan liar Nah pada scene ini Sebenarnya sudah banyak orang-orang Yang membahas Karena berkenaan dengan Kiamat internet tadi Yang mana isu tentang kiamat internet Itu sudah pernah mencuat Beberapa waktu yang lalu Beberapa bulan dan tahun belakangan Memang sebelum-sebelumnya Kita sempat mendengar gitu ya geng Kiamat internet ini Akan bertepatan dengan Terjadinya Badai matahari Namun syukurnya Sampai detik ini Badai matahari itu Belum terjadi Alhamdulillahnya ya Belum ada dampak yang besar Buat kita Nah tetapi di dalam film tersebut Digambarkanlah Bagaimana kehidupan kita Ketika Kiamat internet ini terjadi Yang mana Semua komunikasi terputus Semua pekerjaan melambat Dan kegiatan hidup manusia Yang selama ini tergesa-gesa Akhirnya Menjadi landai Isu tentang kiamat internet Yang diceritakan di dalam film ini Sebenarnya di dunia nyata sendiri Pertama kali muncul Setelah sebuah jurnal Dari University of California Yang berjudul Solar Superstorm Planning for an Internet Apokalipse Itu dirilis Di dalam jurnal tersebut Disebutkan kalau badai matahari yang besar Memiliki kemungkinan Untuk mengganggu Koneksi internet Dengan peluang besar 1,6% Sampai dengan 12% Setiap dekadenya Dan Gambaran di dalam film tersebut Sebenarnya juga sudah pernah Dibahas oleh pihak NASA Sebuah badan yang memang Ranahnya membahas Tentang antariksa Yang mana NASA sudah memperingatkan Kemungkinan besar Akan terjadi kiamat internet Diprediksi Pada tahun 2025 Nah namun ternyata Apa yang dikabarkan oleh NASA itu Sempat menjadi sebuah misinformasi Tetapi Menurut pihak NASA Memang nanti di tahun 2025 Akan terjadi sesuatu Yang berhubungan dengan Kiamat internet Nah namun Ini lebih tepatnya adalah Sebuah bencana Yang berhubungan dengan matahari Dan menurut penjelasan NASA nih ya Dikatakan Perkiraan Puncak siklus matahari Ke 25 Atau Solar Cycle 25 Yang terhitung Sejak tahun 1755 Akan terjadi Di tahun 2025 Yang mana kemungkinan besar Di saat itulah Yang namanya Kiamat internet kemungkinan Akan terjadi Nah maka dari itu geng Ketika film ini muncul Semakin banyak orang di luar negeri sana Mulai was-was Mengaitkan Apa yang diisukan oleh NASA Dengan film ini Yang mana Film ini Seolah memberi peringatan Secara halus Kepada orang-orang Bahwa peringatan NASA kemarin Itu tidak main-main Yang mana film ini langsung menggambarkan Ini loh efeknya Peringatan dari NASA kemarin itu Ini loh dampaknya Beginilah kondisi kalian nanti Ketika internet tidak ada Apalagi generasi-generasi seperti kita Yang mendapatkan informasi Dari internet Yang berhubungan komunikasi Dari internet Maka nantinya Ketika itu semua terputus Kita akan sangat kesulitan Yang mana kita akan mundur kembali Seperti zaman dahulu Ketika komunikasi Tidak semudah Seperti sekarang Oke kita masuk ke dalam Pembahasan scene selanjutnya Yaitu Sebuah scene Yang menggambarkan Adanya rencana insiden besar Yang sudah diatur Oleh para elit global Jadi selain scene-scene yang tadi Ada sebuah clue besar lagi Yang masih menggambarkan Tentang rencana-rencana Elit global nih geng Yaitu ketika Scott Dan anaknya Yang bernama Ruth Itu datang kembali ke rumah Yang tadinya disewa oleh Amanda Ketika itu Scott Tidak langsung memberitahukan Apa alasan dia datang kesana Tetapi Di pertengahan film Ada sebuah scene Yang memperlihatkan Kalau Amanda dan Scott Sedang mengobrol Di tengah-tengah obrolan itulah Scott menjelaskan Maksud dan tujuannya Kenapa dia datang Dan ternyata Kedatangan Scott ini Berkaitan dengan kejadian Beberapa tahun lalu Dimana dia memiliki klien Yang berkecimpung Dalam dunia bisnis Dan memiliki hubungan Dengan Pentagon Seperti yang kita tahu ya Pentagon ini Adalah sebutan Untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat Jadi kliennya si Scott ini Itu menjalin bisnis Atau kerjasama Dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tadi Scott memang tidak menyebutkan Siapa nama kliennya tersebut Tetapi Dia mengatakan kepada Amanda Mungkin saja Amanda tahu Siapa orang tersebut Nah lalu Scott menceritakan secara detail Apa yang terjadi Antara dia dengan si kliennya Nah jadi geng Ceritanya itu Pada suatu hari Kliennya ini Mengundang Scott dengan istrinya Ke sebuah acara pribadi Di rumah kliennya tersebut Jadi hanya ada beberapa orang Yang ada di acara itu Kemudian istri Scott Itu memutuskan untuk pulang duluan Sementara Scott Tetap berada di sana Ketika acara masih berlangsung Tidak lama kemudian Setelah istrinya Scott pulang Si kliennya ini Membawa Scott ke ruang kerja Dan mengatakan Kalau kliennya berharap Agar Scott bisa ikut Melakukan kunjungan dengan dia Di saat itu Scott bingung Dia nanya Kunjungan apa nih? Kemana kunjungannya? Nah lalu klien ini Menatap Scott Dengan serius Lalu mengatakan Enggak Bukan apa-apa Cuma pertemuan tahunanku Dengan komplotan jahat Yang menguasai dunia Wah Kalimatnya Berat nih geng Tetapi di saat itu Perkataan tersebut Tidak dianggap serius Oleh Scott Karena menurut Scott Kliennya ini memang Orang yang tipikal Suka bercanda Nah lalu Scott Melanjutkan ceritanya Ke si Amanda Dia bilang lagi Jadi Selang beberapa waktu Sebelum terjadinya Kiamat internet Kliennya ini Ini sempat menelpon dia Secara tiba-tiba Yang mana ini Tidak seperti biasanya Kliennya ini meminta Agar uangnya dia itu Bisa dipindahkan Jadi dia minta bantu Kepada Scott Untuk dipindahkan Harta kekayaannya tadi Dan Harta kekayaannya ini Atau uangnya ini Jumlahnya sangat banyak Di akhir telpon itu Scott mengajak Kliennya tersebut Untuk minum-minum Nah tetapi Kliennya ini menolak Dengan mengatakan Kalau dia mau pergi Menghilang untuk sementara Katanya Scott di saat itu bingung Dan dia pun bertanya Oh ya Kamu mau pergi kemana Mau menemui Komplotan jahatmu Di akhir pekan ini Aku pikir Cuma di awal musim dingin Kata Scott Dengan nada yang bercanda Tetapi Kliennya ini mendengar Ucapan Scott Itu tidak tertawa sama sekali Padahal menurut Scott Dia ini sering sekali tertawa Walaupun candaannya Tidak lucu Lalu kliennya ini Menjawab lagi dengan dingin Dia cuma bilang Jaga dirimu Nah begitulah kurang lebih Cerita yang disampaikan oleh Scott Ke Amanda Tentang kliennya ini Lalu geng Si Amanda yang mendengar Cerita antara Scott Dan kliennya ini Jadi diam Kemudian dia bertanya Menurutmu temanmu itu Atau klienmu itu Berada dibalik Apa yang terjadi sekarang Kiamat internet Jaringan semua putus Apakah ini ada hubungannya Dengan si klienmu itu Scott pun di saat itu menjawab Dia menjelaskan Kalau Selama ini Pemberitaan tentang Elit global Itu ternyata Bener adanya ya Bahkan Yang selama ini Dia tahu Elit global itu Hanya sebatas teori Ternyata jauh lebih buruk Daripada kenyataannya Dan bahkan Kliennya Yang dia anggap selama ini Orang banyak duit Orang kaya Orang sukses Tidak bisa mengendalikan Kontrol dan rencana-rencana Dari elit global ini Mereka hanya bisa mendapatkan informasi Tidak bisa mencegah hal tersebut Saking besarnya Kontrol dari Para elit global itu Nah lalu geng Menuju ke akhir film nih geng Ada sebuah scene Dimana Scott dan Clay Itu membawa Arsi yang sedang sakit Karena giginya copot Ke sebuah rumah milik Teman Scott yang bernama Danny Untuk meminta obat Disana Danny malah Mengacungkan senjata ke Scott Karena kondisinya Disaat itu sudah chaos Yang mana Danny ini Tidak percaya dengan Scott lagi Mengingat Kondisi dunia Yang sudah tidak aman Jadinya membuat Danny ini Mencurigai semua orang Termasuk Scott Namun singkat cerita Scott dan Clay Itu berhasil Mendapatkan obat Untuk Arsi Nah lalu geng Di salah satu scene Yang sedang berada Di dalam mobil Disaat itu Scott bercerita kepada Clay Mengenai kliennya Yang sempat dia ceritakan Kepada Amanda tadi Yang mana dia bilang Kalau kliennya ini Bekerja untuk Pentagon Sehingga Mau tidak mau Scott harus mempelajari Analisis biaya Untuk kampanye militer Karena mengingat Status si kliennya Lalu menurut Scott Ada satu program Yang sangat ditakuti Oleh si kliennya ini Yaitu Mengenai Tiga tahap Untuk menggulingkan Pemerintahan Dari dalam Dan pembagian Tiga tahap itu Yang pertama adalah Isolasi dengan Mematikan komunikasi Dan transportasi Sehingga orang-orang Tidak bisa saling berkomunikasi Satu sama lain Dan membuat aktivitas Menjadi lumpuh total Dan hal tersebut Sedang mereka alami Setelah tahap pertama Akan dilanjutkan Dengan tahap kedua Yaitu Kekacauan serentak Dengan melakukan teror Melalui serangan Secara rahasia Dan memberikan informasi Yang salah Sehingga melemahkan Pertahanan Dan persenjataan Dan hal ini Membuat semua orang nantinya Akan menjadi saling serang Dan saling mengeksekusi Satu sama lain Salah satu buktinya adalah Yang dialami Oleh Scott Ketika dia menjumpai Danny Di saat itu Danny Malah mengacungkan senjata Kepada Scott Dan itu adalah Salah satu contoh Dampak dari tahapan kedua tersebut Kalau tahap kedua Sudah berhasil Maka tahap ketiga Akan terjadi dengan sendirinya Yaitu Kudeta Perang Saudara Dan keruntuhan Pemerintahan sebuah negara Nah Scott mengatakan Ketiga tahap tersebut Merupakan cara Paling hemat dan efisien Untuk menghancurkan Sebuah negara Dari penjelasan Scott tersebut Ini merupakan sebuah Klu Yang terdapat di dalam film Untuk dunia nyata kita sekarang Yang mana Tiga tahap tersebut Bisa saja terjadi Di dunia nyata Di dalam pemerintahan Negara manapun Yang mana Semua kontrolnya Itu berada Di tangan para elit global Tidak ada yang bisa Mencegah para elit ini Dengan segala kekuasaan Serta uang yang mereka miliki Dan mereka Sudah mengatur Semua agenda Yang ada di muka bumi ini Dan Scene di dalam film ini Menjadi salah satu clue Bahwa Apa yang diceritakan oleh Scott tersebut Akan diterapkan Atau akan terjadi Di dunia nyata Dan ini Menjadi perbincangan Orang-orang Yang sudah menonton Film ini Terkhusus untuk Scene tersebut Gimana menurut kalian geng Sekarang kita masuk Kedalam pembahasan Beberapa minor detail Dari film ini Jadi ada Konspirasi-konspirasi Kecil lainnya Yang bisa kita bahas Kita masuk ke dalam scene Dimana ketika Clay Itu mengendarai mobil Untuk mengecek Situasi dan kondisi Mengenai apa yang sedang terjadi Lalu tiba-tiba Muncul sebuah drone terbang Yang terlihat seperti Menyomprotkan gas Berwarna merah Di scene tersebut Ternyata Drone itu menyebarkan Sebuah kertas merah Dengan gambar ular Dan bertulisan bahasa Arab Di kedua belah sisinya Arshi mengartikan Tulisan Arab Dengan gambar ular itu Berarti kematian Bagi Amerika Nah lalu Berlanjut Di scene ketika Scott dan Clay Datang ke rumah Danny Danny sempat mengatakan Kalau penyebab Dari semua kekacauan ini Adalah Korea dan Cina Atau bahkan keduanya Bekerja sama Untuk menghancurkan Amerika Lalu kemudian Clay menunjukkan Sebuah kertas merah Dengan tulisan Arab Yang disebarkan Melalui drone tadi Kepada Danny Dan menduga Kalau ini semua Merupakan ulah Dari Iran Mengingat Orang-orang Iran Itu memiliki Kemampuan cyber Danny pun di saat itu Tertawa Dia bilang Sebelum komunikasi Terputus Atau telepon mati Danny sempat Mendapatkan kabar Dari temannya Yang berada di San Diego Yang juga mengalami Kejadian serupa Seperti Clay Hanya saja Surat yang disebarkan Itu menggunakan Bahasa Korea Atau Cina Namun temannya ini Tidak bisa memastikan Itu bahasa Korea Atau Cina Karena kan gak semua orang Bisa membedakan Mana huruf Mandarin Dan mana huruf Korea Karena kedua tulisan itu Terlihat sama Dan tidak familiar Bagi orang yang bukan Keturunan Korea Atau Cina Lalu Danny mengatakan Temannya itu Sudah empat kali Bertugas di Irak Sehingga temannya Pasti mengetahui Kalau ada kertas Seperti itu Nah kalau kita nalarkan nih geng ya Ini cocok logi aja gitu ya Dari scene tersebut Jadi Amerika itu kan Merupakan sebuah negara Super power Bahkan Menjadi negara Yang memiliki Banyak pengaruh Negara-negara barat Itu banyak yang berkiblat Kepada Amerika Lalu pertanyaannya Apakah Amerika Akan dengan mudah Dihancurkan begitu saja Sekalipun negara-negara Seperti Cina Korea Dan juga Iran Bekerjasama untuk Meruntuhkan Amerika Apakah akan semudah itu Yang mana Seperti yang kita lihat Di dalam film tersebut Ada dua jenis selebaran Yaitu yang berbahasa Korea Atau Cina Serta yang berbahasa Arab Nah bisa jadikan Ini sebenarnya merupakan Sebuah propaganda Dari Amerika itu sendiri Yang membuat framing Kalau ketiga negara tersebut Yang menjadi dalang Dari semua insiden mengerikan Yang terjadi di muka bumi ini Sementara Amerika itu bertindak Sebagai korban Padahal sebenarnya Mereka sedang melakukan Sebuah kudeta Di negara mereka sendiri Dan membuat sebuah Pemerintahan baru Kurang lebih Cocok loginya seperti itu Nah lalu geng Di dalam film ini Ada salah satu karakter Yang cukup menarik Yaitu Rosie Yang mana Rosie ini Sangat menyukai Seris Friends Entah kenapa dia sangat suka Dengan seris tersebut Dan dia rasa-rasanya Ingin terus-menerus Menonton seris tersebut Tapi sayangnya Kondisi di saat itu Internet sudah mulai padam Dan Rosie inilah Yang pertama kali melihat Kawanan Rusa Di rumah tersebut Meskipun tidak ada yang mengetahui Apa penyebab Kawanan Rusa itu Sampai datang ke rumah Part yang paling menarik adalah Saat Danny Awalnya Menolak untuk memberikan obat Kepada Scott dan Clay Dia sempat menyarankan Untuk mengunjungi Rumah keluarga Thorny Yang mana rumah itu Memiliki basement Yang diubah secara diam-diam Beberapa waktu lalu Tanpa adanya izin Dan itu Merupakan sebuah rencana Orang kaya Untuk membangun Banker hari kiamat Sekarang kita menuju Ke akhir film Yang mana ini adalah Part yang paling menarik Menuju ke akhir film ini Rosie itu menghilang Tidak tahu kemana Ketika Scott dan Clay Berusaha untuk mencari Obat untuk Arsi Amanda dan Ruth Justru mencari Keberadaan Rosie Dan di akhir film ini Ternyata Rosie berada Di sebuah ruang makan Di sebuah rumah Yang terlihat cukup mewah Di sana dia memakan Banyak makanan Dan minuman Dari persediaan Yang ada di rumah mewah tersebut Lalu kemudian Rosie menemukan Sebuah ruang bawah tanah Yang terlihat Sangat mewah juga Di sana ada Dapur Kamar tidur Ruang bersantai TV Dan juga lain-lain Film ini berakhir Ketika Rosie Menonton series Friends Di ruang bawah tanah rumah tersebut Yang mana Rosie ini seperti Merepresentasikan Orang kaya tersebut Yang tidak mau tahu Kondisi apa yang sedang Dialami oleh orang lain Bahkan sibuk Dengan urusan mereka sendiri Yaitu Menonton Series Friends Bahkan ketika Rosie Menemukan rumah mewah Dan bunker di dalamnya Dia tidak sama sekali Berinisiatif Untuk memberitahukan Keluarganya Perihal tempat tersebut Dia malah Memilih untuk Menonton series Kesukaannya Yaitu series Friends Disinilah Penggambaran Mungkin hal yang sama Dilakukan oleh Para elit global Yang berusaha untuk Menyelamatkan diri mereka sendiri Dengan bersembunyi Di dalam bunker Tanpa memperdulikan Orang-orang yang ada Di sekitarnya Lalu kemudian Selanjutnya nih geng Ini mengenai Penyakit yang dialami Oleh Arshi Penyakit yang dialami Oleh Arshi ini Bukan disebabkan Karena adanya Gigitan serangga Ketika dia dan Rosie Berada di hutan Tetapi menurut Danny Hal tersebut Berkaitan dengan Suara nyaring Yang terdengar Dua kali Sepanjang film Menurutnya Suara tersebut Hampir sama Dengan kejadian Di Kuba Beberapa waktu Yang lalu Yang diakibatkan Senjata gelombang Mikro Sehingga Memancarkan radiasi Melalui suara Dan banyak dari mereka Yang kehilangan giginya Sama seperti Apa yang dialami Oleh Arshi Sehingga dicurigai Kemungkinan Arshi ini Terkena radiasi Nah kalimat Danny Di dalam film tersebut Gue coba search nih geng Gue coba search di google Dan ternyata benar Pernah terjadi Di Kuba Yang mana ketika itu Ada sebuah penyakit Yang melanda Yang sangat misterius Dan menimpa Staff kedutaan Amerika Serikat Yang berada di Havana, Kuba Nah staff tersebut Sebelumnya mendengar Suara dengung Dan getaran Yang tidak biasa Sampai akhirnya Hal itu terjadi Dan mereka Menyebut penyakit itu Sebagai Havana Syndrome Menurut penjabat Amerika Serikat Penyakit misterius ini Disebabkan oleh Senjata sonic Yang canggih Yang sengaja Diletakkan di dalam Atau di luar Tempat tinggal Para diplomat Namun Untuk kepentingan apa Nah sementara itu Pemerintah Kuba sendiri Membantah tuduhan tersebut Sementara di saat itu Bruno Rodriguez Selaku menteri luar negeri Kuba Mengatakan Kalau klaim Amerika Merupakan manipulasi politik Yang ditujukan Untuk merusak hubungan bilateral Nah kurang lebih Seperti itu geng Nah lalu kemudian Yang terakhir Ini kita akan membahas Mengenai kaos Atau pakaian Yang dipakai oleh Arshi Dan juga Rossi Ada scene dimana Arshi ini terlihat Memakai kaos Bertuliskan Obey Dan Rossi memakai kaos Bertuliskan NASA Kalau mereka berdiri Berjejer Maka tulisannya Akan membentuk Sebuah kalimat Yaitu Obey NASA Yang artinya Obey itu patuhi NASA itu adalah Nama perusahaan Jadi artinya adalah Patuhi NASA Atau patuhi perusahaan Milik Amerika Serikat tersebut Nah jadi kurang lebih Pesan di dalam film itu Seolah-olah Meminta orang-orang Yang menonton Untuk mempercayai Apa yang disampaikan Oleh NASA Termasuk mengenai Pendaratan di bulan Yang sampai sekarang Masih menjadi perdebatan Banyak orang yang tidak percaya Kalau Neil Armstrong Sebagai astronot Amerika pertama Yang bisa mendarat di bulan Itu adalah palsu Itu dia geng Beberapa konspirasi Dan misteri Yang terdapat di film ini Sebenarnya masih banyak lagi Detail-detail yang lain Seperti salah satunya adalah Wallpaper ombak Yang berada di belakang Tempat tidur Di rumah Scott Yang berganti Seiring berjalannya film Yang mana awalnya Wallpaper ombak tersebut Itu tenang Tapi lama-kelamaan Itu ombaknya semakin besar Dan menunjukkan bahwa Akan terjadi Sebuah masalah Kedepannya Lalu ada lagi Sebuah kapal yang menabrak Pantai ketika Amanda dan keluarganya Sedang berjemur Yang sudah menunjukkan bahwa Ada bencana Yang akan terjadi Lalu kemudian Amanda dan Ruth Itu melihat Dari kejauhan Kayaknya si kota New York Yang sudah berasap Lalu Scott juga sempat melihat Banyaknya orang yang meninggal Di pantai Yang menunjukkan bahwa Ada sesuatu yang terjadi Di luar sana Ketika mereka berada Di dalam rumah Nah itu dia geng Beberapa klu atau kode-kode Yang sengaja ditunjukkan Di dalam film tersebut Yang mana Semuanya itu memiliki Arti tersendiri Atau pesan tersendiri Yang harus kita pecahkan Dan sekarang Sudah mulai banyak orang Yang membicarakan tentang hal itu Yang mana ini adalah Subliminal Message Nah apa itu Subliminal Message? Nah ini kurang lebih Semacam sebuah cara Untuk memasukkan informasi Ke alam bawah sadar manusia Dan mempengaruhi pikiran Serta tingkah laku manusia Dimana pengaruh ini Akan terus-menerus ditangkap Dan diserap oleh otak Dan alam bawah sadar manusia Nah itu dia geng Kontroversi tentang Film Leave the World Behind ini Gimana menurut kalian? Tentang pembahasan ini Apakah kalian Bisa melihat Kejanggalan-kejanggalannya Atau justru kalian Malah bingung dan pusing Dengan hal-hal tersebut Yang mana menurut kalian Itu biasa aja Coba tinggalkan komentar di bawah Sampai jumpa di bawah